Intro Hujan deras yang mengguyur perbukitan kapur di Kabupaten Tuban membuat drainase di kawasan Tuban Kota tak mampu menampung debit air kiriman dari perbukitan setepat. Akibatnya air meluap menggenangi jalan dan rumah-rumah warga. Kondisi terparah terjadi di Kelurahan Sendang Harjo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban. Jalan di perkampungan setempat tergenang banjir hingga ketinggian lutut orang dewasa. Selain menggenang jalan, banjir juga menggenangi rumah-rumah warga setempat. Meski telah membuat tanggul buatan angker air tak masuk ke rumah, tingginya curah hujan membuat air terus naik hingga masuk ke dalam rumah warga. Kondisi ini membuat warga mengevakuasi barang-barang berharga ke tempat yang lebih aman. Bahkan, sebagian warga terpaksa mengungsi ke rumah warga lain yang tidak terdampak banjir. Ini seberapa banjirnya tadi, Bu? Setinggi, Bu. Sekini. Di atas lutut, Bu, ya? Iya. Ini tiap banjir pasti tenggelam, Bu. Tiap banjir langganan di sini, Bu. Langganan. Ini apa yang tergenang apa saja tadi, Bu? Iya, tak. Kasur, ya? Kasur, Bu. Iya. Kasur, Bu. Kasur, Bu, ya? Iya, sampai lo kasur tingginya, ya, segini. Banjir ini merupakan langganan dan terjadi hampir setiap tahun. Bahkan, tingginya curah hujan membuat banjir ini melanda kawasan setempat sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 10 hari terakhir. Kalau hujannya mulai dari setengah tiga tadi sudah hujan. Rumah ya tidak deras. Puncaknya jam setengah lima ini. Setengah lima ya? Iya. Airnya sampai seberapa ini tadi? Tadi sekitar sampai 65 sampai 70 cm. Berarti masuk rumah, ya? Masuk rumah. Ini tadi rumah yang tergenang apa saja, Bu? Ya, rumah warga yang tergenang. Setiap perabotan semua ditaruh di atas? Iya, dinaikkan. Kasur juga dinaikkan. Ini terjadi setiap tahun atau setiap bulan? Setiap tahun mesti terjadi sampai 8 sampai 10 kali ini. Dalam waktu 10 hari ini sudah tiga kali ini. Sudah tiga kali ini. Kemarin dari Jumat, terus dari Selasa, terus dari Senin ini. Ini harapannya apapun ke depannya? Harapan ke depannya supaya pemerintah, supaya daerah itu segera untuk merealisasi supaya bagaimana tidak terjadi banjir lagi. Karena sini itu sudah kampung kumuh, itu satu-satu keluarga. Warga setempat berharap agar pemerintah membantu mencarikan solusi atas permasalahan banjir yang sering terjadi di daerah tersebut. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban.